Halo Joy, kali ini gue mau ngebacain sedikit berita dari Moonlight Sculpture ya Jadi berita yang pertama itu adalah perpanjangan event Master Sculpture Nah jadi yang tadinya ini event ini berakhir tanggal 18 Agustus Sekarang diperpanjang sampai tanggal 13 September ya Pukul 14.59 UTC ya Kalian cari sendiri itu kalau di waktu kalian itu pukul berapa Nah dalam perpanjangan event ini yang tadinya sepertinya gue itu mustahil ya Mau menyelesaikan event ini untuk mendapatkan 20 jahat chest Setelah perpanjang ini sepertinya 80% akan selesai ya Tergantung dari drop rate juga sih Nah itu info yang pertama ya Lanjut ke info yang kedua ini mengenai server merge Nah jadi kalau kalian lihat di layar ini Server merge itu akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2021 Dan lamanya waktu maintenance yang diperlukan itu belum tau ya Nanti dikabarin lagi di hari hanya Nah ada pun server yang di merge Mari kita lihat disini Jadi server EU ini EU1 dan EU2 ini akan digabung dan menjadi server EU doang ya Nggak ada angkanya Kemudian yang NA123 akan digabung menjadi NA doang Karena mereka itu udah sepi banget dibanding Asia Nah Asia sendiri yang tadinya 5 server bakal jadi 2 server doang Yaitu Asia 1 dan Asia 2 Jadi yang bakal berubah menjadi Asia 1 itu adalah server Asia 1, Asia 3, dan Asia 4 Kemudian server Asia 2 itu merupakan gabungan dari server Asia 2 dan Asia 5 ya Jadi ini keterangan ini sebenarnya nggak detail ya Nanti kita lihat yang lebih detail lagi Nah disini ada keterangan bahwa Scramble tanggal 8 bulan 8 yaitu hari ini Itu bakal ditiadakan Dan Scramble tanggal 15 bulan 8 juga akan ditiadakan Tapi nanti kalian lihat di yang lebih detailnya lagi gimana Tadi gue udah baca yang lebih detailnya lagi Kok disitu nggak ada keterangan tentang yang tanggal 8 bulan 8 Atau hari ini Adanya yang tanggal 15 bulan 8 itu doang Kemudian duel arena Duel katanya will not be available hari ini Kemudian pada tanggal 16 Agustus itu Tidak bisa bikin karakter untuk sementara ya Dan tiket penambahan slot itu dihilangkan sementara Yang nantinya bakal dibalikin lagi setelah server merge Kita lanjut ke yang lebih detailnya lagi ya Oke ini nih yang lebih detailnya lagi di server merge FAQ ya Frequently Asked Questions Atau yang artinya pertanyaan yang sering ditanyakan Langsung aja disini gue nggak bakal baca pertanyaan satu persatu Gue bakal baca dan gue bakal simpulkan Hal-hal yang penting doang Setelah gue membaca beberapa pertanyaan dan jawabannya Poin penting dari ketiga pertanyaan ini adalah Atau keempat pertanyaan ini oke Nah jadi yang pertama itu setelah server merge nanti Itu seluruh karakter kita itu akan dimasukkan ke namanya temporary slot Bukan slot yang sebenarnya Nah jadi kita bisa milih karakter yang mau kita pakai Yang mau kita simpan ya Dari temporary tadi bisa kita masukin ke slot yang sebenarnya Jadi buat apa sih temporary slot ini Jadi misalnya kalian tuh punya karakter di AS2 4 karakter Terus di AS5 4 karakter Berhubung AS2 dan AS5 ini bakal digabungin jadi satu server Kalian itu bakal mempunyai 8 karakter di temporary slot Nah sedangkan game ini cuma memfasilitasi satu akun itu untuk mempunyai 4 karakter Jadi kalian tuh harus milih 4 karakter yang mau kalian pakai Yang mau kalian simpan dan membuang 4 karakter sisanya Caranya adalah dengan memindahkan karakter yang ingin kalian mainkan Dari temporary slot ke slot yang sebenarnya Pokoknya itu slot yang bakal kalian pakai Nggak tau nama slotnya apa nanti Nah tapi kalian harus hati-hati Karakter yang udah dikeluarin dari temporary slot Itu nggak bisa dimasukin lagi Nah tapi itu nggak harus 8 karakter 4 karakter pun kalian bisa milih Kalau slot kalian itu nggak ada Jadi kan kita tuh disediakan 2 slot gratis ya Dan 2 slot tambahan Yang mana kita beli pakai Red Butterfly Nah seandainya kalian tuh punya 2 karakter Yang mengisi 2 slot gratisan Di server AS02 anggaplah Kemudian di server AS05 kalian juga memiliki 2 karakter Yang mengisi 2 slot gratisan juga Nanti kalian harus milih juga Karena kalian tuh ujung-ujungnya cuma dapet 2 slot gratisan Nggak jadi 4 slot gitu Kalian cuma bisa milih 2 dari 4 tersebut Nah balik ke slot ini Seandainya kalian udah beli slot tambahan dengan Red Butterfly Dia bakal milih slot yang lebih banyak Ibarat kata misal di server AS02 kalian punya 4 slot Kemudian di server AS05 kalian punya 3 slot Ketika digabungin akun kalian itu bakal punya slot yang terbanyak Yaitu 4 slot karakter Nah tapi kan kalian Ah rugi dong Gue udah beli di AS05 itu 3 karakter Tenang aja nanti yang karakter tambahan tadi Bakal diganti menjadi Red Butterfly Tapi yang slot 2 gratisan tadi enggak ya Tadi kan 3 yang nggak kepake itu yang 3 slot Dan 1 slotnya itu hasil dari beli pakai Red Butterfly Maka yang hasil beli tadi akan diubah kembali menjadi Red Butterfly Dan diberikan kepada kalian itu melalui mail Oke selanjutnya adalah penghapusan unused characters Atau karakter yang tidak terpakai Apa sih syarat karakter ini dikategorikan menjadi karakter yang tidak terpakai? Ada 3 syarat yang harus terpenuhi Yang pertama karakter ini belum pernah top up Yang kedua karakter ini harus di bawah level 19 Dan yang ketiga karakter ini sudah tidak login lebih dari 60 hari Dan ketiga syarat ini harus terpenuhi Baru karakter tersebut akan otomatis dihapus ya Kalau satu saja syarat tidak terpenuhi Maka karakter tersebut aman ya Tidak akan dihapus secara otomatis setelah server merge Nah ini ada kasus lain Kalau nama kalian itu sama ya Misalnya di karakter AS02 Nama gue tuh Delis Dan gue juga ada karakter lain di AS05 yang namanya Delis juga Setelah merge Kalau gue mau milih si Delis ini Dia bakal ditambahin angka di belakangnya Misalnya Delis 1, Delis 2 Dan nanti setelah server merge Kita bakal dibagiin kupon ganti nickname gratisan Yang harus dipakai dalam waktu 90 hari setelah server merge Kalau nggak dia bakal angus Begitu juga dengan nama guild ya Kalau ada namanya yang sama Bakal dikasih angka juga Dan kalau si guild ini nanti ada fitur ganti nama guild Yang dimana penggantian nama pertama nanti akan digratiskan Berikutnya akan berbayar Nah ini yang bagian yang penting ya Setelah server merge ini Guild ranking akan di reset Gue agak bingung guild ranking ini yang mana Gue cari di in game nggak ada guild ranking Apakah yang dimaksud ini adalah guild level? Kalau iya berarti semua guild nanti akan menjadi level 1 kembali Setelah server merge Kemudian guild yang nggak aktif itu akan dihapus Persyaratan guild tidak aktif adalah Seluruh anggotanya sudah tidak login selama 30 hari Nah ini pembahasan tentang events Sebenernya ya banyak ini Bahasannya kalian bisa baca sendiri Tapi poinnya disini Pihak dari Moonlight Sculpture sendiri Menyarankan kita menyelesaikan dulu ya Sebisa mungkin event-event yang kita bisa selesaikan Sebelum server merge Nah ini ya Ini yang gue bilang tadi Mengenai region scramble Nah disini dituliskan Scramble-nya itu tidak bisa dilakukan pada tanggal 15 Agustus Dan bisa lagi pada tanggal 22 Agustus Disini cuma dibahas tanggal 15 Agustus Padahal di posan sebelumnya itu Tanggal 8 Agustus atau hari ini Juga dia nggak bisa Tapi pada kenyataannya Kita nggak tahu bisa atau nggak Hal yang serupa ini pernah terjadi nih Kesalahan dari pihak Moonlight Sculpture Ini server EU Kalau nggak salah Eropa Jadi si pihak Moonlight Sculpture ini Memberitahukan kepada mereka Bahwa guild scramble pada hari itu Akan ditiadakan Kemudian orang-orang yang membaca notifikasi tersebut Tidak daftar guild scramble Tetapi Pada hari Hanya Ternyata guild scramble tetap diadakan Dan mereka protes minta kompensasi segala macem Karena yang nggak daftar itu adalah guild-guld yang harusnya bisa menang Jadi mereka rugi banget Nah sekian info dari si Moonlight Sculpture ini Kalau kalian mau baca sendiri nanti gue sertain linknya Sebenarnya info ini udah dirilis tanggal 6 Agustus Tapi baru sempet gue share sekarang Mungkin banyak dari kalian yang nggak sempet baca secara langsung Semoga bisa dapet infonya dari channel gue ini Dari video gue ini Semoga membantu Buat server AS05 ya Sampai ketemu nanti Buat temen-temen disana Semoga kita bisa akrab Makasih yang udah nonton ya Bye